Diduga berselingkuh dengan istri orang Oknum Ketua RT di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, babak belur dihajar suami selingkuhannya. Oknum Ketua RT tersebut langsung disidang adat, sementara sang wanita langsung diketahukan suaminya. Nasib naas dialami mahrin, seorang Ketua RT Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Pasalnya saat bertandang ke rumah wanita yang sudah bersuami yakni Suryani, mahrin babak belur dihajar oleh hotlan Hasibuan yang tak lain adalah suami dari wanita tersebut. Peristiwa ini terjadi di Dusun 4 Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, selasa siang sekira pukul 11 siang. Peristiwa ini bermula ketika mahrin bertandang ke rumah Suryani sekira pukul setengah sebelah siang. Tidak lama kemudian, pertemuan keduanya ini diketahui oleh hotlan Hasibuan. Tanpa pikir panjang, hotlan langsung menghajar mahrin menggunakan kayu hingga babak belur. Mahrin pun langsung dilarikan ke puskesmas Desa Sungai Kapas oleh warga lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah mendapatkan perawatan, mahrin bersama Suryani dan hotlan dipertemukan di kantor Desa Sungai Kapas di sidang adat. Di kantor desa, hotlan menuduh istrinya dan mahrin telah berselingkuh. Bahkan di dalam kantor desa tersebut, hotlan juga langsung menceraikan Suryani. Menurut hotlan, mahrin telah menyelingkuhi istrinya saat dirinya tidak ada di rumah. Saat pulang ke rumah, dirinya telah melihat mahrin memeluk dan mencium istrinya. Karena emosi, dirinya langsung meluapkan dengan memukul mahrin. Namun dugaan perselingkuhan ini dibantah langsung oleh mahrin. Ia mengaku hanya bertamu dan langsung dihajar oleh hotlan.